23 pada akhirnya tetap memberikan 2 medali emas untuk Singapura dan Indonesia 2 medali emas berada di dalam keadaan yang sihat selalu dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat dan kalau kalian sudah diuji dengan sakit moga dikurniakan kesembuhan dan kesihatan amin nah guys hari ini kita akan menonton sebuah video daripada tiktok guys dimana judul daripada video ini sudah walk out ataupun sudah walk over tapi tetap dapat emas tim e-sport Indonesia kebingungan nah itu judul daripada video yang kita akan nonton hari ini guys dan tanpa membuang waktu guys mari kita sama-sama menonton isi kandungan daripada video ini hojolali di subscribe guys channelku let's go baru-baru kita nonton satu dua ini adalah tim e-sport guys datang dari tim nas indonesia yang berpartisipasi di SEA Games 2023 cabur e-sport nomor game Valora Valora pasalnya tim nas indonesia yang sudah melakukan walk out justru tetap mendapatkan medali emas nah ini yang bikin bingung nih guys momen ini terjadi ketika Indonesia dan Singapura final nih temukan dalam lagia grand final pada Rabu 10 Mei 2023 kemarin salah satu pemain e-sport yakni Kevin Gunawan menceritakan aksi walk out ini terjadi usai timnya menemukan indikasi bahwa tim Singapura melakukan kecurangan oh ada kecurangan daripada tim Singapura tim Singapura menggunakan suatu bug yang berasal dari kemampuan yang dimiliki karakter Valorant bernama Saipan dengan menggunakan bug ini pemain Singapura diuntungkan lantaran bisa melihat gerak-gerik pemain lain serta mengantisipasi gerakan-gerakan secara lengwasan terkait dugaan kecurangan ini sebenarnya tim nas indonesia sudah mendesak panitia untuk segera menghentikan lagia namun wasit justru baru menghentikannya saat roda 15 merasa lagia itu sudah tidak sesuai dengan asas sportivitas alhasil Kevin dan rekan setimnya pun memutuskan untuk walk out walk out oke alright walk out daripada permainannya Valorant sedangkan ini babak final nih guys namun begitu hal tak terduga terjadi saat pengumuman pemenang Dewan Sea Games 2023 pada akhirnya tetap memberikan dua medali emas untuk Singapura dan Indonesia dua medali emas menurut manajer tim nas e-sport Indonesia Cahyono Prasetyanto pemberian dua medali emas ini merupakan tindakan untuk menjaga hubungan antara kedua negara yang bersaing ada pun Sea Games ke 32 ini dipertandingkan mulai 5 hingga 17 Mei 2023 di Kamboja Sea Games Kamboja mempertandingkan 38 cabang olahraga 47 disiplin dan 581 nomor pertandingan hingga Jumat 12 Mei 2023 kontingen Indonesia mengada di peringkat keempat kelas main sementara dengan rejian perolehan 49 medali emas 42 medali perak Indonesia di tanggal pertama sementara itu untuk peringkat 1 hingga 3 berturut-turut yakni Vietnam Kamboja dan Thailand nah guys jadi itu dia ini adalah berita yang Biran di pada hari ini di mana tim Nas Esports Indonesia mendapat medali emas tapi yang Singapura tim lawan juga mendapat emas dan ini disebabkan tidak mau ada salah paham antara kedua negara dan Tuan Rumah memutuskan memberi 2 medali emas kepada 2 finalis final Valorant Esports ini guys jadi gimana guys apa pendapat kalian sudah walk out tapi masih mendapat emas ini sangat sesuatu yang luar biasa guys belum pernah ada event dimana ada walk out tapi tetap diberikan emas ini kali pertama saya dengar guys dan itu dia tahniah untuk tim Indonesia tim Nas Indonesia Esports karena memenangi emas juga dan apa pendapat kalian dengan video yang baru kita nonton kali ini silahkan bar-bar komen di ruangan komentar di bawah sampai disini saja sekali lagi tahniah buat Indonesia kita akan jumpa lagi di video yang akan datang menjauh lagi di subscribe channel guys salam santu namai dan salam 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 alaikum 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 alaikum